Ini mungkin Pespa ke 14 ini 14? Iya Pespa ke 14 Dulu sempat nyimpen sekitar 8 Pespa Oh man Tapi satu-satu habis-habis ya Ahoy, selalu kalian di boncengan Ini adalah segmen Otomakjang Nah, ngopi dulu Ini episode Otomakjang Ini yang kesekian kalinya ya Episode yang kesekian lah Sama Bang Uli lagi Mungkin kalian udah nonton video sebelumnya Kita bahas Honda Cup Trail ya Konsep custom Cup Trail Nah, kali ini Bahas Pespa Karena aku belum pernah Naik Pespa Jadi, mau belajar-belajar juga Gak sempat kemarin mau beli Pengen beli kan Bang Cuma orang takut-takutin Jangan naik Pespa Kalau nanti mogok Susah Memang sering mogok berarti Ya, namanya motor 2 Pastilah Sering tergantung perawatan sih Tergantung perawatan? Tergantung perawatan Kalau Pespa-nya mesinnya basic-nya bagus Ya pasti aman Abangnya Pespa yang di belakang ini Pespa apa nih jenisnya? Ini jenis P150 S Pes Pes Terada tahun 1981 1981? 1981 Mantap 150 S Berarti Pespa itu jenisnya ya? Jenisnya Brandnya Pia Gio Brandnya Pia Gio Terus abang main Pespa dari tahun berapa? Kalau main Pespa dari tahun 2008 2008 Awalnya di Bandung Waktu masih kuliah Di mana? Di Bandung sering lah ya Pespa Sering-sering Berapa juga teman-teman yang di Bandung Sudah pernah mampir ke Medan Pespa Trendsetter juga lah buat otomotif Mungkin Di Bandung Iya Bandung Sampai kalau Kaya film-film Dilan Apa juga Motornya pasti motor antik Kalau di Bandung Terus Sudah berapa kali ya Banyak Banyak Susah ngitungnya Banyak Ini mungkin Pespa ke 14 ini 14 Iya 14 Dulu sempat nyimpen Sekitar 8 Pespa Tapi satu-satu Habis Habis ya Jual gitu lah Iya Faktor ekonomi juga lah Sedikit Tapi dulu apa kan pernah Punya Pespa yang Yang kayak tank gitu Sespan Itu Modifnya disini Itu modifnya di Medan juga Di Medan juga Di Medan juga Berapa itu Sekitar 10 juta lah Habis bikin Dari nol Bikin sendiri Desain sendiri Itu modifnya aja kan Belum Harga Pespa yang belinya lagi kan Beda lagi Beda lagi Ya kalau obi Gimana ya kan Tapi anak Pespa ini bang Soliditasnya tinggi ya Ya Udah diakui lah Karena Memang rame Atau gimana mah Karena Saling ngerti juga Saling ngerti sih Kalau menurut saya Terlalu ngerti Eh saling ngerti Karena memang Apa ya Ini kan Pespa motor tua Jadi sering ada Trouble di jalan Kalau bukan Kita sesama pengguna Pespa yang bantu Siapa lagi yang ngerti Iya Makanya kalau Ada Pespa Moga Pasti ada Yang bantu Pasti ada yang bantu Ya semoga Terus Begitu Kalau motor-motor Yang modern kan Agak susah ya Kayak gitu ya Sekarang masuk ke segmen Ucok Kere Udah lah Cok kita review Ya memang bedanya Kalau sama Konsumnya sama kan Sama motor-motor kopping Biasanya sama kan Oh iya Cara kopling Masuk gigi Cara masukinnya ya Ini ya Di sini deh ya Kayak mana bang Cok Ini posisinya kan Netral Masuk gigi satu Naik ke atas Oke Nah Turunkan setengah Itu netral lagi Oh Turunkan lagi 2 Turun lagi 3 Terus sampai 4 Sama sih Cuma mungkin Konsepnya beda Ini tangan Biasa di kaki Cuma konsepnya tetap sama dia Kalau ini kan di tangan Oke Oke Gitu banyak Rem ini bang ya Eh Batru kan Itu gak tau Namanya gak pernah ya kan Coba nih Vespa Mesin samping ya kan Bedanya sama Mesin samping Apalagi bang kira-kira Bedanya sama motor biasa bang Keunggulan yang paling menonjol sih di Vespa ini Dari ban serep ya Dia Setiap Vespa rata-rata punya ban serep Nah Kalau Kereta-kereta sekarang kan Gak ada yang pakai ban serep Vespa yang pakai ban serep Jadi kalau misalnya trouble bocor ban di jalan Itu kita aman Ada ban serep Mas Lebih aman Lebih sektif lah Itulah kelebihan yang paling menonjol di Vespa ini sebenarnya Vespa CC nya berapa sih Bu? CC Vespa 150 Sama semua Atau Enggak Ada yang 125 Ada yang 90 Kok ada yang 90 ya Ada yang 100 Beda-beda Tergantung jenis Tapi kalau dia manja atau jalan jauh memang kuat? Kuat Kuat Ya Semua tergantung di mesin kan Kalau settingan mesinnya memang oke Pasti despanya juga oke kan Tapi sekarang barang di Kalau barang banyak Masih banyak Di Medan Ada di online juga banyak kan Tergantung apa kebutuhan Memang Memang Barang Barang Baru ya Kalau baru ya Matic ya Matic itu ya Kalau partnya sih banyak yang baru Cuman untuk kualitas originalnya itu udah jarang Paling yang udah bikinan Oh part-partnya ada yang baru Ada baru semua Bahkan baru semua Cuman udah gak original Piagio lagi Oh Kebanyakan udah diproduksi disini gitu Di Indonesia Memang diproduksi sendiri masih gitu Itu Part-partnya Kalau mesinnya Kalau mesinnya bisa di Apa ya Kalau rusak bisa diperbaiki sih Maksudnya kalau bocor gitu bisa dibubut Namanya itu bawa ke bengkel dibubut Jadi yang bocor tuh bisa dicukup Sering ngecek busi Terus Spuyar Kayak gitu Kalau spuyar Kalau Carbulatornya gak ada filter Biasanya spuyar lebih cepat kotor Kayak gitu Kalau yang ini bang Yang di jalan-jalan itu kan sering ada pespa-pespa yang Apa nyebutnya sih Pespa sampah apa apa yang nyebutnya Pespa sampah Yang pake gitu Itu memang rek Rekka itu rata-rata kekeliling Kemana itu Kebanyakan dari mereka itu Jalan sih memang Kuring Keliling Indonesia Kehidupannya 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 Itu dijadikan rumah ya Iya Dijadikan rumah sama dia Jadi sambil jalan Sambil tinggal di pespanya Sekarang pespa kisaran kok di Medan Berapa ngomong-ngomong yang belum di atol Gak ada pasaran sih kalau pespa ini Cuman kalau perkiraan harga mungkin Di budget 3 juta mungkin udah dapet lah pespa Dengan kondisi bahan ya Kondisi bahannya apa maksudnya? Bahan itu maksudnya belum jadi Masih Mesinnya Rusak mungkin Bodinya rusak Harus butuh perbaikan lagi lah Kalau misalnya yang udah bagus Kalau yang udah bagus Sudah pasti tinggi lah 7 juta ke atas Gak tau kenapa ini harga pespa setiap tahun naik Ngalahin harga tanah Iya Nanti udah jadi investasi Bisa Gokok Gokok Jangan sampai harganya semakin melambung ya Semakin tuang makin mahal ya Pasti Semakin langka semakin mahal Oke lah makasih banyak Mauli udah cakep-cakap tadi soal pespa Sekali lagi ini bukan Ini ya Kita sama-sama pelajar tentang otomotif Aku juga awam ya kan Jadi tanya-tanya sama Yang kutemui lah Jangan lupa kalian like, komen, subscribe Gak suka, dislike gak apa-apa Yang kereta yang mau di review yang keren-keren Boleh komen ya kan Pokoknya Sampai ketemu lagi di Oto Makja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax